Halo gengs, balik lagi sama gue Ray, channel Pengen Reckless Jadi hari ini gue mau nge-review barang yang penting banget buat kalian Yang pake sepeda untuk daily ataupun long ride Karena apa? Karena mungkin banyak dari kalian yang frame sepedanya tuh Gak ada dudukan baut untuk bottle holdernya Jadi mungkin bakalan susah buat kalian Kalo misalkan mau bawa air karena gak ada dudukannya Selain itu mungkin banyak dari kalian juga yang males ataupun sayang buat nge-bore frame-nya Untuk sekedar bikin dudukan baut Nah jadi di video kali ini gue akan nge-review alat bantu yang bisa memudahkan kalian mengatasi masalah tersebut Yang pertama mungkin dari produk ini dulu Ini adalah produk dari Decathlon Ini tuh dudukan baut untuk bottle holder bidon kalian Ini terbuat dari karet Buat kualitinya ya lumayan sih Terus dari karetnya pun ini karet yang tebal Bukan karet yang tipis sekali pasang Langsung lepas Ini kualitas karetnya bagus Cara nguncinya ini kayak strap di jam Kalian bisa ikat strap karetnya di tubing frame kalian Gue udah pake ini sekitar 3 bulanan lah Sejauh ini aman sih gak ada kendala Cuman emang harus pasangnya tuh bener-bener ketat banget Karena kalo misalkan agak longgar Jadinya nanti lama-lama Jadi dia gak akan ngigit kalo misalkan gak kenceng banget Jadi harus bener-bener pas Gue beli ini sekitar 50 ribuan Dan line store-nya Decathlon Secara fungsional sih Ini udah lumayan oke Oh iya satu lagi minusnya Kan kalo kalian mau pindahin ini ke sepeda yang lain Nah ribetnya tuh kalian harus lepasin sih bidon holdernya Karena kalo misalkan gak dilepasin dulu bidonnya Jadi karetnya tuh gak bisa dibuka Kalo kalian mau pindahin atau mau lepas Harus dibuka dulu bidon holdernya Nah untuk cara pasangnya Gampang Kalo gue tunjukin gimana cara pasangnya Caranya gampang banget Persis kayak kalian masang jam tangan kalian di tangan Nah kalo ini contohnya kalo misalkan kurang kenceng Dia tuh jadinya gak ngigit Nah jadi harus bener-bener kenceng Biar ngigit si karetnya Nah setelah itu kita selipin ininya Srapnya Nah udah diselipin Tinggal kita pasang holdernya Nah ini ada dua baut Atas bawah tinggal dikencengin aja Kayak biasa Dan ini hasilnya kalo misalkan coba dipasang Nah selanjutnya Satu lagi yang ini Ini sama adapter buat bidukan baut Di downholdernya Kalo yang ini buatan Rock Bros Ini materialnya bagus Buat kualitinya bagus Diakui Jadi ini tuh pake alloy Ke alloy dengan harga yang sama Kayak yang buatan Decathlon Ket pembeliannya pun Kalian udah dapet kunci L Terus udah ada adapter Siapa tau kalian mau selipin di handlebar Yang non OS yang kecil Karena ini tuh support dari 21mm Sampai 31,8mm Mau dipasang di tubing yang kecil Sampai di handlebar OS pun Ini masih bisa Terus udah dapet baut Di downholdernya juga Tapi Tidak termasuk di downholdernya Masangannya pun gampang Tinggal pake kunci L Dikencengin Kesahkan dari situ Mau dipindahin di handlebar Kemudian dipindahin ke Buntum Ini gampang Karena kalian gak usah Ngelepas dari Bidonholdernya Terus Nah ini bisa diatur Dari sininya tuh Kalian bisa di horizontal Atau vertikal Secara performa dia Mempertahankan bidon Gue rasa Yang Rock Bros ini Lebih baik Karena ini kan pake alloy Terus Clampnya pun bisa kenceng banget gitu Tanpa khawatir Bakal putus Padahal sebenernya ini Kalo kekencengan Mungkin ada resiko Putus Gitu ya Kalo terlalu kenceng Kalo yang ini Aman Terus Setelah dikencengin pun Kena dialog Dia stabil banget Kalo yang ini Misalkan kurang kenceng Nanti lama-lama kan Agak Agak miring-miring gitu lah Kalo yang ini Stabil banget dia Cara pasangnya gampang Sekarang bakal gue tunjukin Gimana cara pasangnya Pertama Kita lepas dulu Salah satu bautnya Terus Kita pasang karetnya Jadi buat pengganjalnya Biar gak lecet Dan biar ngigit Setelah itu dia adjust Dan tinggal dikencengin aja Bautnya Colournya sama kayak tadi Masalnya Pake kunci L Cuman ini ada Salah satu Kekurangan Menurut gue Wad kalian yang Framenya Mungkin kecil Perus space Di tengah Ininya tuh kecil Mungkin Dia akan makan Space yang banyak Karena dia panjang Kan kayak gini Jadi kalo dipasang disitu Bisa Abisin space yang lebih panjang Dibandingkan dengan Yang Dekatlan ini Gue beli ini Cuman 40 ribu Di Online shop Dari kedua ini Overall gue lebih prefer yang ini Karena dia lebih stabil Terus build qualitynya bagus Solid Terus pemasangan Lepas pasangnya Lebih mudah Lebih banyak pilihan Mau disimpen dimana Ditaru dimana Cara model pun Gue rasa yang ini Lebih oke Dibanding yang ini Kalo yang ini Terusnya tuh gak makan Banyak tempat Tapi yang ini Mungkin masih bisa Dipasang di Tubing yang pipi Karena dia akan Karet Jadi lebih fleksibel Kalo yang ini Yaudah Kalian cuma bisa Pasang di Tubing yang bulat Oh ya by the way Video ini Murni pendapat gue Dari pengalaman gue Memakai dua Barang ini Tidak di endorse So thank you Yang udah nonton sampai habis Semoga video ini Membantu Jangan lupa like Subscribe Gue Rai Cabu